Atas nama Bapak dan Putra dan Rok Kudus, Amin, Shalom Aleichem, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya, Arhimandrit Romadhan Yudhian Torok. Kita kembali kepada acara kita, yaitu menjawab pertanyaan saudara-saudara yang sudah-saudara dirimkan kepada saya. Kali ini pertanyaan berasal dari saudara Elwin Medhi Tambayong. Elwin Medhi Tambayong Yang akan menajukan. Di penandu ya, apa kabar di penandu. Baik, pertanyaannya Shalom Romo, Shalom kembali. Selama yang mau bertanya perihal baptisan. Biasa yang membatas dan promulat dalam nama Bapak, anak, dan Rok Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka mendasari ayat-ayat ini, kisah para rasul di 2, ayat 8. Jawabin terus pada mereka, Berkobatlah dan dalam kamu masing-masing memberi dirimu di baptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampuran kursamu. Maka kamu akan menerima karunia Rok Kudus. Kisah Rasul 8, ayat 16. Sebab Rok Kudus belum turun di atas seorang pun di atas mereka. Karena mereka hanya di baptis dalam nama Tuhan Yesus. Kisah Rasul, para rasul 9, ayat 19, ayat 5. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi dirimu di baptis dalam nama Tuhan Yesus. Juga dengan langgasan argumen, mereka dengan kata selinya, Toh O'Roma dalam amarat agung. Satu nama yang mereka hukumkan, satu nama itu maksudnya nama Yesus. Dengan begitu, menurut mereka bahwa baptisan menurut memulau Bapak Rok Kudus, Tanpa penyugang, yaitu dalam nama Tuhan Yesus, adalah salah. Kedua, Rok Kudus saya ingin bertanyakan bagaimana dengan tidak sekali didaki. Bagaimana bisa kita buktikan bahwa didaki benar-benar dari para rasul. Bahkan ada yang menurut bahwa didaki adalah ajaran dari Nipoleo sang penyesal. Apakah benar tu tuan-tuan itu? Kalau tidak benar, bagaimana kita bisa buktikan bahwa didaki adalah ajaran menurut para rasul. Baik. Saudara Elwit, pertanyaannya adalah mengenai baptisan dalam nama Bapak Anak Rok Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Yang menurut Saudara Elwit, orang ini berhargimentasi bahwa dalam nama Bapak Rok Kudus, artinya dalam nama Tuhan Yesus Rok Kudus, yaitu dari bahasa senyak dalam artis 28 ayat 19, di mana kata nama Toh Onoma itu bentuknya Tungga, bentuknya satu nama. Berarti itu menunjuk kepada Yusufar kita lihat bahasa senyak dulu. Sebelum kita menjawab ya atau kita ceknya. Di dalam Matius Pasal yang ke-28, kita bahasnya demikian. Matius Pasalnya yang ke-58, dikatakan begini, ayat 18, Korang Tendes U. Oleh karena itu, sementara kalian pergi, maki Tensate, muridkanlah, anda tak etni, semua etnis, semua bangsa. Bapisoldes, praktiskan, aktus mereka, Isto Onoma. Masuk ke dalam nama. Namanya siapa? Tupacros, daripada Sembaktor, Getu Iyu, daripada Sembukrat, Getu Agiuk Nehmaktor. Dari konstruksi tata bahasa disini, nama itu bukan miliknya nama Tuhan Yesus, tapi nama daripada. Siapa? Bapak? Daripada. Putra? Daripada. Rokutus artinya, Ritung Galitus punya satu nama, punya satu hati, ketika keilahian. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan nama Tuhan Yesus. Ini dengan namanya Ritung Galitus sendiri. Namanya, dari nama dari Bapak, daripada Putra, daripada Rokutus. Karena punya Tupacros, Getu Iyu, Getu Agiuk Nehmaktor. Itu, itu, itu. Ini adalah daripada, daripada, daripada. Kok meloncat ke Yesus? Apa urusan ini? Disini menunjukkan Ritung Galitus adalah satu dalam nama artinya, dalam satu identitas keilahian. Satu dalam jati diri keilahian. Nah, selanjutnya. Apakah ini terkait dengan Kisah Rasul Pasal 2 dan sebagainya tadi? Mari kita baca juga bahasa selanjutnya. Supaya tidak melontak-lontak, apalagi menggunakan perjemahan. Kita baca di dalam Kisah Rasul Pasal 2, ayatnya yang ke-36. Di dalam Kisah Rasul Pasal 2, ayat yang ke-36, dalam bahasa Indonesia kita baca begini. Ya, dalam bahasa Indonesia kita baca demikian. Dalam bahasa Indonesia kita baca begini. Jawabnya terus pada mereka. Bertobatlah andalah kamu masing-masing memberi dirimu di dalam. Ektibatis dalam. Dalam bahasa Indonesia katanya dalam. Ya, nama Yesus Kristus. Nah, kalau kita baca dalam bahasa seunya. Begini apa? Dalam bahasa seunya berpunyai begini, saudara. Petrus D.F.I.P.R.S.A.P.T.U.S. Petrus D.F.I.P.R.S.A.P.T.U.S. Maka berkatalah Petrus kepada mereka. Metanoisat. Bertobatlah kalian. Kebaptis Tito ekastosimon. Dan berbaptis selama masing-masing kalian. Epitonomati. Perhatikan. Kata yang digunakan yang berguna ke dalam bahasa Indonesia sebagai dalam itu. Dalam bahasa hasilnya berbunyi epi. Di atas hatimu. Sedangkan. Di dalam Matius pasal 28 ayat 18. Yang juga diterjemahkan sebagai dalam hati. Kita baca lagi. Matius 28 ayat yang ke-18. Yang dikatakan. Korehtetesun. Oleh karena itu. Sementara kalian pergi. Matitesate. Muridkanlah. Pandata etni. Semua etni. Batis on this. Batis kan. Atus mereka. Eis. Toonoma. Jadi dalam Pateus menggunakan kata Eis. Toonoma. Dalam kisah Rasul menggunakan kata Epi. Toonoma. Lain bunyi berarti lain mana. Eis. E-I-S. Itu artinya masuk ke dalam. Masuk ke dalam nama. Daripada Bapak. Daripada Kupra. Daripada Rupus. Dan dalam kisah Rasul 2 ayat 38. Di atas nama. Masuk dan di atas nama. Mas Matius pasal 28 itu. Terbicara tentang E-Stoonoma. Masuk ke dalam nama. Juga kita baca di dalam kisah Rasul pasal yang ke-8. Ayatnya yang ke-16. Kisah Rasul 8 ayat yang ke-16. Saya baca dalam bahasa Indonesianya dulu. Di dalam bahasa Indonesianya bunyinya begini. Kita baca. Sebab Rauh Kudus belum turun di atas orang pun di atas mereka. Karena mereka hanya di baptis dalam. Dalam bahasa Indonesia tersebutnya semuanya dalam-dalam. Entah mau dengan Eis. Entah mau dengan Epi. Saya tidak tahu kenapa. Pada artinya lain. Kita baca dalam kisah Rasul 8 ayat 16 ini. Bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesianya. Upogar in epideni. Apto em. Laksu aja. Monon hanya. The Vavavtismeni. Hanya mereka itu dibaptiskan. Iparhut. Is to onoma. Ini di is. Tapi bukan. Tupacros. Tupacros. Turyu. Yaitu Habibinantos. Is to onoma. Tukiryu. Yesu. Kedalam nama daripada Tuhan. Tuhan Yesu. Tujuan kita dibaptis. Masuk ke Yesus. Agar masuk oleh Tuhan Yesu. Kerimanya. Karena Yesu adalah. Satu dari bentuk. Itu maksudnya. Terus. Di dalam ayat yang ke-19, ayat 5 Kisah Rasul Di mana masih ada satu lagi Kisah Rasul 10, ayat 40, ayat 46 Kisah Rasul 10, ayat 46 Ada ayat yang begini Coba saya baca dalam bahasa Indonesia Kisah 10, ayat 46 Kisah Rasul 10, ayat 46 Begini 10, ayat 6 Begini Begini Ayat 48 Lalu ia menyuruh mereka dibaptis Dalam nama Yesus Masa senyap Masa senyap Begini Projek takse teatus baptistine N Tau onomatik Jadi Pasal 2 ayat 38 Epi Masa 8 ayat 16 Eis Pasal 10 ayat 48 N Ini itu beda Kalau ada bulatan gitu ya Ini epi Ini eis Ini epi Ngerti Konsepnya gitu Eis itu dari luar masuk beda Epi itu di atas Kalau ini juga di atas Kalau itu formula yang diucapkan mana? Masa pulit satu mengucapkan dua di ketik Semuanya Epi and eis Padahal ini kata yang berbeda-beda dengan makna yang berbeda-beda Terus kita baca juga Dalam kisah rasul pasal yang ke-19 Kisah rasul 19 ayatnya yang ke-5 Kita baca Kisah rasul 19 ayat 5 Ketika mereka mendengar hal itu Mereka memberi diri Mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Ini dalam nama Tuhan Lihat pasal asalnya Apusan tes D Setelah mereka mendengar hal itu Ewaptis-tisan Mereka dibaptiskan Eis Tonoma Jadi ada dua is Satu and Satu epi Yang semua dalam bahasa Indonesia Diterima kasih dalam 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 bahasa selingan Dengar Menggunakan kata-kata berbeda Usama itu 2-3-8 Epi Usama-2 8-8-8-6-16 Apa tadi Ais Ais Rasul 10-45 48 N Dan kisah rasul 19 ayat 5 H Jadi kalau gitu jelas itu bukan formula Karena kalau formula Enggak mungkin ditutupkan Jutupkan bidang bareng itu Aku baktisan kau diatas nama Di dalam nama Di dalam Nggak mau Mungkin Berarti ini bukan formula Ini penjelasan Penjelasan mengapa Apa sila alasan dibaptis Alasan dibaptis adalah berpujak pada Karya kristus Tujuan dibaptis Tujuan dibaptis untuk Menyatu dengan kristus Akibatnya ada di dalam Kristus Supaya apa Menyatu dengan Terutu Beri pengunggal Gitu loh Bangsutnya Jadi baktisan tuh Formulanya Bukan atas Tuhan Yesus Bukan formula Mulai penjelasan Formulanya Ya dalam nama Bapak Putra Rokutus Titik Tidak usah tambahan Yaitu Itu kan Itu setelah adanya Aliran Pantai Koster Sebelumnya Tidak ada Masa kerja Selama ribuan tahun Itu salah Yang salah siapa Yang baru muncul Mengarah-ngarah Atau Yang sejauh lama Itu yang dipraktekan Yang berasal dari Para rasul Itu pertanyaannya Sekarang Nah Yang masa Bermasalah lagi Akhirnya Yalah Kalau Atas nama Tuhan Dalam nama Bapak Putra Rokutus Yaitu Dalam nama Tuhan Yesus Berarti Kalau gitu Kita akan Mengerti Bertunggal Secara kacau Berarti Kalau gitu Bertunggal Ya Tuhan Yesus Berkutus Dengan rincian Tuhan Artinya Bapak Yesus Artinya Anak Rokutus Artinya Kristus Gelar Tuhan Untuk Yesus Bukan Menunjukkan Juga kita baca Di dalam 2 porintus 11 E31 200 E11 E31 E31 Yang keras Merti Merti ya Allah Yaitu Bapaknya Tuhan Kita Yesus Kristus Jadi Yesus Bukan Bapak Bukan Yesus Anaknya Bapak Atau Firman Nama Nama Tuhan Gelar Tuhan Untuk Yesus Itu Bukan Berarti Bapak Sebab Yang Memberi Gelar Ini Bapak Disini Bisa Rasul 2 Ayat Yang 36 Gelar Tuhan Disini Artinya Apa Sang Penguasa Maha Penguasa Kenapa Karena Kepadanya Setelah Diberi Segala Kuasa Di Diberi Di Surga Dan Dibu Hitung Coba Kisah Rasul Pasal 2 Ayat Yang Ket 36 Kalau Bajakan Ayat 36 Jadi Seluruh Kau Israel Harus Tahu Dengan Pasti Apa Tahu Gimana Telah Membuat Yesus Menjadi Tuhan Dan Allah Telah Membuat Yesus Itu Menjadi Tuhan Ya Kalau Allah Membuat Yesus Jadi Tuhan Apa Tuhan Yesus Itu Sama Dengan Bapak Nama Tuhan Tidak Karena Tuhan Disini Artinya Bukan Allah Itu Tuhan Artinya Sang Penguasa Sang Maha Penguasa Kenapa Kepadaku Telah Diberikan Segala Kuasa Di Surga Dan Dibumi Karena Itu Artinya Sang Maha Tuhan Gitu Enggak Matius Pasal 28 Jadi Gitu Gelar Tuhan Untuk Yesus Tidak Sama Maknanya Dengan Bapak Gelar Anak Itu Tidak Sama Dengan Nama Yesus Sebab Gelar Anak Sudah Ada Sebelum Yesus Lahir Baca Lagi Di Dalam Ibrani Saca 2 Kita Baca Ibrani 1 2 Masa Pada Zaman Akhir Ini Ia Telah Berbicara Kepada Kita Dengan Perantara Anaknya Yang Telah Ia Tetatkan Sebegian Berhak Menerima Sudara Yang Ada Oleh Dia Alah Menjadikan Alam Oleh Siapa Alam Menjadikan Alam Semesta Oleh Anak Jadi Kalau Gitu Manusia Sudah Ada Belum Ketika Manusia Semesta Dilihat Belum Berarti Kalau Gitu Anak Ini Sudah Berwujud Manusia Belum Belum Masih Berwujud Roh Jadi Anak Sudah Ada Sebelum Manusia Bernama Yesus Ada Anak Anak Itu Yang Menjadi Sarana Alam Menjadikan Menjadikan Kita Baca Ibrani 4 4 Galatia Galatia 4 Galatia 4 Mau Sudah Raya Mendengar Nanti Suaranya Banyak Karena Ujat Ujat Terus Di luar Terus Galatia 4 Ayat Nanti 4 Tetapi Setelah Dengan Waktunya Maka Allah Mengutus Anaknya Yang Lahir Dari Seorang Nah Allah Mengutus Anaknya Yang Lahir Dari Perempuan Mana Lebih Dulu Pengutus Anaknya Lahir Nah Mana Lebih Dulu Kalau Mengutus Anaknya Yang Lahir Dari Perempuan Lalu Yang Dulu Mana Pengutusannya Ata Lahirnya Pengutusannya Berarti Sebelum Lahir Dia Sudah Ada Maka Bisa Di Utus Baru Lahir Dari Perempuan Baru Itu Dinamakan Yesus Kita Baca Di Dalam Matius Pasal Yang Ke Satu Ya Matius Satu Ayat 21 Masuk Satu Ayat 21 Dia Akan Melahirkan Anak Laki Dan Kau Akan Belum Bernama Yesus Sesudah Lahir Baru Namanya Yesus Jadi Anak Itu Belar Anak Untuk Tertunggal Itu Tidak Sama Dengan Nama Yesus Yang Diberikan Ketika Dia lah Dia lahir Itu Nama Manusia Sesudah Dia jadi Manusia Tadinya Tidak Bernama Yesus Tidak Ada Namanya Karena Firman Lalu Kita Baca Juga Di Dalam Luka Pasal Yang Kedua Kesatu Kesatu Ayatnya Yang Yang Ke Tiga Satu Ini Kepada Maria Malaikat Mengalak Berkatan Kepada Maria Tidak Satu Ayat Tidak Satu Sesudah Tidak Mengancur Dan Akan Baca Beranak Laki-laki Dan Tidak Langsung Menamai Dia Yesus Yesus Namanya Allah Namanya Manusia Bayi Diberikan Waktu Dia Bayi Jadi Kalau Gitu Gelar Yesus Tidak Sama Dengan Gelar Anak Di Dalam Rumusan Tertungga Gelar Anak Ini Sudah Ada Sebelum Dijadikan Karena Allah Menceritakan Dunia Melalui Anak Yang Tak Lain Adalah Tertungga Jelas Sekarang Rauh Kudus Kata Mereka Rauh Kudus Artinya Kristus Sebab Kristus Artinya Orang Yang Diurapi Rauh Kudus Siapa Rauh Kudus Orang Rauh Mengurapi Tidak Tau Yang Orang Tau Bahasa Indonesia Masa Mengurapi Dan Diurapi Itu Sama Memukul Dan Dipukul Sama Tidak Jadi Kalau Gitu Kristus Artinya Orang Yang Diurapi Roh Kudus Roh Yang Mengurapi Jadi Bapak Putra Roh Kudus Itu Bukan Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus Hanya Putra Saja Putra Yang Jadi Manusia Dia Disebut Tuhan Karena Dibili Kuasa Di Surga Dan Bumi Oleh Bapak Dia Disebut Yesus Karena Dia Jadi Manusia Punya Nama Manusia Yesus Artinya Yesua Yesua Itu Namanya Alat Namanya Manusia Manusia Yesus Disebut Kristus Kenapa Karena Dia Diurapi Sebagai Misia Jadi Tuhan Yesus Kristus Nibudukan Nama Lain Dari Bapak Putra Roku Tuhan Yesus Kristus Gelar Dari Sang Putra Jelas Ya Baik Selanjutnya Kedua Romo Saya Ingin Tanyakan Bagaimana Dengan Bidak Bidak Sekali Bidak 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 Sekali Atau Kitab Sendiri Bidak Bidak Atau Kitab Sampingan Dua-duanya Jadilah Jangan Kacau Bagaimana Bisa Kita Duktikan Bahwa Didak Benar-benar Dari Rasul Rasul Bahkan Ada Yang Menunduk Bahwa Didak Adalah Ajaran Dari Nikolas Sang Panyesan Mari Kita Lihat Nikolas Itu Dulu Salah Seorang Biakan Pertama Dari Geja Yerusalem Yang Dernya Kita Baca Ini Namanya Dalam Disa Rasul Pasal 2 Rasul Pasal 2 Ayatnya Yang Ke 7 Pasal 6 Pasal 6 Pasal 6 Ayatnya Yang Ketujuh Salah Satu Diaken Awal Kita Baca Pasal 6 Ayatnya Yang 7 Mulai Ayat 5 Usul Itu Diterima Baik Oleh Seluruh Jemaat Lalu Mereka Memilih Stephanus Seorang Yang Penuh Iman Dan Roh Kudus Dan Filipus Progorus Nikanor Timon Parmenas Dan Nikolaus Orang Inilah Yang Akhirnya Porta Menyebuti Ajaran Tidak Benar Yang Terpulis Dalam Wahyu 2 Coba kita Baca Wahyu Pasal 2 Pasal 5 Dan 16 Layu 5 Eh Layu 2 Maaf Ayat 5 Dan 16 Layu 2 Ayat 5 Berkata Begini Ya Sebab Itu Ingatlah Betapa Dalamnya Kau Telah Jatuh Bertobatlah Engkau Dan Lakukan Yang Semula Engkau Lakukan Jika Tidak Demikian Aku Akan Datang Kepadamu Dan Aku Akan Mengambil Kaki Dianmu Dari Tempatnya Jikalau Tidak Bertobat Tetapi Yang Ini Yang Ada Padamu Yaitu Engkau Membenci Segala Perbuatan Penyikut Nikolaus Yang Aku Benci Apa Mengapa Dibenci Kalian Ayat Sebelum Namun Demikian Aku Mencelah Engkau Karena Engkau Meninggalkan Kasihmu Yang Semula Ya Pertama Meninggalkan Kasihmu Semula Lalu Mereka Kalau Kita Lihat Melakukan Perjinah Saya Tanya Pada Orang Anak Yang Dida Hindu Separa Laksud Sudah Baca Belum Kalau Belum Baca Jangan Beri Komentar Malum Jangan Satu Orang Baca Sendiri Baru Ambil Komentar Kitab Dida Ke Itu Kitab Yang Selamat Masih Sama Dengan Sama Bung Disitu Banyak Perintah Perintah Moral Larangan Moral Yang Dicutakan Dalamnya Termasuk Bagaimana Praktek Dan Ini Ditulis Ditemukan Pada Ajaranya Rasul Sementara Nikolaus Itu Ajaran Ajaran Gnostik Yang Membiarkan Orang Berjinah Tidak Apa Sudah Sudah Jada Masalah Sebab Daging Yang Buruk Jadi Dibuat Berjusah Tidak Apa Ajaran Dindak Nggak Ada Begitu Saudara Justru Berkentangan Dengan Ajaran Orang Nikolaikan Ini Nikolaus Nikolaus Adalah Ajaran Anumianisme Yang Melanggar Sekelah Hukum Sedangkan Bidahe Ajarannya Semangatnya Sama Dengan Semangat Indah Makanya Sebelum Memberi Komentar Saya Minta Baca Dulu Kitabnya Jangan Latah Kata Orang Kata Orang Kata Orang Jadi Masalah Ya Baca Dulu Kitab Kalau Apunya Datang Sini Baca Disini Sehingga Saudara Tidak Membuat Statement Statement Yang Tidak Bertang Jawab Ini Entah Siapa Jadi Saudara Saudara Elwin Itu Jawaban Saya Apakah Benar Tuduan Itu Tidak Benar Bagaimana Kita Buktikan Badi Hidaki Adalah Ajaran Menurut Para Rasul Ya Bandingkan Dengan Ajaran Dalam Perjajat Baru Semangat Beda Dengan Ajaran Baca Loh Itu Ya Dan Para Sarjana Memastikan Itu Memang Dari Abad Yang Sangat Awal Dan Gerija Ortodok Tetap Melihara Itu Sebagai Bagian Dari Tradisi Purba Berang Bukti Apalagi Ya Jadi Itulah Saudara Elwin Yang Dapat Rombok Jawab Hari Ini Kiranya Itu Tengah 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 Tengah